Hai, halo, gue Rujab, gue Skin Notification, disini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please subscribe. Di video kali ini, gue bakal nge-review sebuah produk sabun wajah Korea dengan harga murah, that is. Apakah dengan harganya murah ini membuat sabun wajahnya jadi jelek? Atau sebaliknya, karena ini produk Korea, walaupun harganya sangat murah, tetap bagus. Hmm, penasaran? Ayo kita sharing. Tentunya, paket gue sampaikan disini sifatnya personal, dan untuk menonjang itu, gue belajar mengenai skincare, entah itu buat baca buku, visit website. Salah satu yang gue kunjungi dan sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemovie.com, it's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But at the end of the day, whatever I'm talking about, please keep diet in mind. So, ini dia produknya. Ini dari brandnya 3W Clinic yang palingnya Snail Foam Cleansing. Ini harganya hanya sekitar Rp50.000 untuk 100 mili, untuk harga normalnya. Bahkan ketika gue beli, ini lagi diskon, harganya hanya sekitar Rp30.000-an aja. Ini bisa dibilang adalah produk sabun wajah Korea paling murah yang gue tau, kalau harus gue bandingkan dengan brand Korea terkemuka lainnya, seperti mungkin Benton, Kosa, XML, Public or Anything, yang harganya bisa sekitar Rp100-Rp200.000-an. Ya, harganya bisa sekitar Rp100-Rp200.000-an bahkan untuk, you know, untuk kemasan yang lebih kecil. So, yeah, it's a budget-for... It's a budget-friendly, man. Oke? So, kembali, sorry. But anyway, kita ngomongin mengenai secara produknya. Ini merupakan produk sabun wajah yang memiliki tekstur krimi berwarna putih dengan bau green tea yang sangat mendominasi. Gue pikir demikian. Padahal ternyata dia bukan bau green tea, karena dia nggak punya green tea di dalamnya, yang ada adalah ekstrak lotus. Mungkin ini adalah bau lotus seperti itu. Cuman karena gue nggak tau bau lotus itu seperti apa, mungkin bisa jadi bau lotus itu mirip-mirip dengan bau green tea. Ya, demikian. Nah, secara tekstur busa, gue suka dengan teksturnya, karena dia teksturnya ringan, dan tidak banyak juga. Dan as I know, gue ada tipikal orang yang suka sabun wajah yang busanya sedikit. Cuman, busanya ini, ini perih. Sakit banget di mata. Sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayang. Ini coba. Gimana? But seriously, ini bahkan membuat gue bertanya-tanya, kenapa sih sabun wajah atau bahkan sampo yang ditujukan untuk orang dewasa itu, mereka tuh perih di mata? Apa mereka berpikir bahwa selama ini kita sudah terbiasa dengan segala bentuk kesakitan, kepedihan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini? Jadi, ketika kita, mata kita itu perih terkena sabun wajah mereka, itu harusnya menjadi sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Padahal hal-hal tersebut itu menambah beban. Beban kesakitan dan kepedihan kita dalam mengarungi kehidupan. Jadi, please untuk para produsen, ini adalah PR besar untuk kalian, untuk membuat produk sabun wajah itu tidak perih di mata. Gue tahu ini bukan sabun mata, ini sabun wajah, tapi ya kalau kena mata kan ya perih, kita yang berabe kan. But anyway, ngomongin mengenai pengalaman gue sendiri mengenai produk ini. Sejujurnya gue cobanya udah lumayan lama sih, cuman ya gue coba, berhenti, coba, berhenti, karena memang kondisi berbeda-beda. Cuman secara keseluruhan ya, produk sabun wajah ini merupakan produk sabun wajah yang enak ketika dipakai. Artinya dia, apa ya, kayak kita nyaman sih pakenya. Dan ini mengingatkan gue dengan sunblock-nya juga dari 3W Clinic yang mereka kalau secara harga juga sama murah juga, ya terjangkau, kemasannya juga gede. Dan gue berpikir memang kalau misalkan si produk ini, I mean brand-nya 3W Clinic ini, mereka kayak punya konsentrasi mengenai formulasinya yang itu enak ketika dipakai, nyaman ketika dipakai. Dan of course, ini merupakan point plus dalam sebuah produk skincare tentunya. Nah, dia juga ketika dibasu itu ada sensasi licin. Dan sepertinya sensasi licinnya ini, karena dia punya snail filtrate alias extract alendir seafood yang ketika setelah kita basuh, gak cuman sensasi licinnya ketika dibasu, tetapi setelahnya itu kulit tidak kering di kulit yang normal dan cenderung berminyak. Kalau misalkan di kulit yang cenderung kering, beda lagi ceritanya. Karena pertama kali gue nyoba itu kan kulit wajah gue dalam keadaan normal. Cuman setelah itu gue jerawatan, of course gue berhentiin lagi pakai produk ini, gue pakai produk yang memang ditujukan untuk jerawat. Nah, karena kan bukan kemungkinan besar ya, secara umum produk-produk yang ditujukan untuk kulit yang berjerawat biasanya membuat kulit menjadi lebih kering. Nah, setelah kulit wajah gue sembuh dari jerawatnya, tapi kulit wajah gue masih dalam keadaan cenderung kering, lalu gue coba lagi produk ini. Dan di kulit wajah yang cenderung kering, ternyata ini membuat kulit menjadi jauh lebih kering. Bahkan bukan hanya sensasi yang gak nyaman karena mungkin kulit wajah kita kehilangan kelembabannya, tetapi sampai menimbulkan bercak-bercak putih yang, of course, itu gak banget, itu gak cuman gak nyaman, tapi juga merusak penampilan. So, kalau misalnya kalian punya jenis kulit yang cenderung kering, mungkin ini bukan sabun wajah yang ditujukan untuk lo. But anyway, karena dia ada, apa ya, ada, you know, what is, a polytose foam and hypoallergic ingredients, yang menurut gue, ini tuh kayak memberikan efek bersih maksimal, you know what I mean, dan si hypoallergic ingredients-nya ini, yang artinya kurang lebih bahwa, ketika lo pakai produk ini, kemungkinan untuk timbul alergi itu cenderung rendah. Dia juga, of course, punya snail, ales punya bekicot, bukan bekicot, um, tut, no tutut, keong, ya, tapi bukan keong racun, ya, baru kenal kok ajak tidur, bukan. Ya, dia punya snail filtrate, yang kalau kita ngeliat dari segi komposisinya, snail filtrate itu dia punya banyak manfaat, beberapa di antaranya dia dapat bersifat, you know, kayak membantu, mencegah timbulnya jerawat, dia juga dapat membantu menyemarkan noda bekas jerawat, noda hitam, dia juga support collagen production, yang pada akhirnya membuat kuat wajah kita terasa lebih kenyal. Dia juga memiliki witch hazel, dan juga ekstrak lotus, tentu saja, yang tidak hanya memberikan hidrasi di kuat wajah kita, tetapi kedua ingin yang tersebut, juga bersifat antioksidan, dan juga bersifat antibakterial, yang, again, dia dapat membantu mencegah timbulnya jerawat, tapi bukan untuk menyembuhkan jerawat. Buat gue sendiri, sebenarnya sabun wajah ini sabun wajah yang umum sih, kebanyakan di pasaran, cuman kalau misalkan lo pengen nyoba sebuah produk sabun wajah dengan minimal ingredients, it's great, kalau misalkan lo pengen nyoba produk sabun wajah dengan unique ingredients juga, karena unik, dia snail di dalamnya, dan lo belum pernah coba, silahkan, karena memang ada sensasi tersendiri lah, sama halnya ketika gue coba, essence-nya benton, terus essence-nya Cosrx, yang ada snail di dalamnya, itu ada sensasi lain sih, cuman kalau misalkan lo harus coba produk ini atau enggak, ya bukan sesuatu yang harus lo coba, cuman ya karena ini budget friendly juga, artinya terjangkau, cenderung murah, ya silahkan, jadi gue gak bisa memaksa, atau gue gak bisa merekomendasikan, it's just the review, so, ya di end of the day, kalau misalkan lo pengen coba, silahkan, kalau enggak pun, bukan sesuatu yang harus dicoba, so itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi, yang dapat membantu dan berapaat, jika ya silahkan like dan komen di bawah, share juga ke orang-orang yang menurut kalian yang tahu mengenai informasi ini, bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel youtube gue, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini, bye-bye, sub indo by broth3rmax